Beralih ke informasi lainnya, pemirsa seiring menurunnya kasus penularan COVID-19 di ibu kota, sejumlah sekolah ini Wilson sudah bersiap mengelar pertemuan tatap muka 100%. Betul sekali, bertepatan dengan bulan Ramadan ini pihak sekolah akhirnya menggelar istigosa. Sekolah di Komplek SDN Cilamaya Gamber, Jakarta, tengah bersiap menggelar pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100%. Meski demikian, hingga kini sejumlah sekolah masih melakukan PTM kapasitas 50% dengan durasi 4 jam sehari, dimulai dari pukul 6.30 hingga pukul 10.30 pagi. Pada Jumat pagi jelang bulan suci Ramadan, kegiatan sekolah diisi dengan istigosa atau doa bersama bagi seluruh siswa kelas 6 sebelum melakukan ujian. Guna mencegah penularan COVID-19, pihak sekolah mengimbau kepada seluruh peserta didik untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Nah, sementara di Bali, pemirsa mulai hari ini, tepatnya tanggal 1 April, Dinas Pendidikan Provinsi Bali ini memberi lampu hijau kepada sekolah untuk menggelar pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100%. Meski demikian, sejumlah sekolah di Bali masih menggelar pembelajaran secara daring. Diketahui, SMA Negeri 1 Denpasar baru akan menggelar PTM 100% pada Senin 4 April mendatang dengan pembatasan aktivitas waktu belajar 4 jam sehari. Kantin juga masih ditutup dan kegiatan ekstra kurikuler juga masih ditiadakan pemirsa. Jika nanti dalam penerapan PTM 100% kembali ditemukan warga sekolah terpapar COVID-19, maka proses belajar akan dilakukan kembali secara daring. terima kasih. Terima kasih.